Untuk memeranginya, memahami apa itu fitnah Dajjal Dan bentuknya menjadi hal yang patut untuk dilakukan Lantas, apa itu fitnah Dajjal dan siapakah Dajjal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Ketika kemunculan Dajjal kelak Nabi Muhammad SAW menyebutkan Bahwa orang-orang beriman nantinya Akan menyantap makanan dan minuman tertentu Lantaran, manusia diterjang kelaparan dampak kemarau panjang Apa itu disebutkan dalam Asara Yanta Ziruhal Alam Indal Muslimin Wal Yahud Wanasara Karya Mansur Abdul Hakim Yang diterjemahkan oleh Abdul Hayid Al-Katani dan Ukinu Atoki Terdapat tanda sebelum kemunculan Dajjal Di antaranya menurutnya perekonomian dunia resesi Ada pun pengaruh yang ditimbulkan dari resesi Yaitu badai kelaparan yang melanda seluruh manusia Di berbagai belahan bumi Dikatakan hal itu disebabkan karena hujan yang tak turun Sehingga tumbuhan tidak menghasilkan buahnya Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Muhammad SAW Yang sejak lama telah memberitahukannya Dalam riwayat dari Asma binti Yazid Al-Ansuryah Ia berkata Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di rumahku Beliau menyebut-nyebut tentang Dajjal Kemudian beliau menuturkan Menjelang kemunculannya Selama tiga tahun terjadi peristiwa besar Pada tahun pertama Langit tidak menurunkan sepertiga airnya Dan bumi menahan tumbuhan sepertiga tumbuhannya Pada tahun kedua Langit menahan dua per tiga airnya Dan bumi menahan dua per tiga tumbuhannya Pada tahun ketiga Langit menahan seluruh airnya Dan bumi menahan pertumbuhan seluruh tanamannya Akibatnya seluruh hewan ternak mati Sedemikian besarnya malapetaka kala itu Sampai-sampai ketika Dajjal menemui seseorang Dia berkata Seandainya aku hidupkan untamu Apakah kamu mengakui bahwa aku Tuhanmu? Orang itu menjawab Iya Maka setan-setan menjelma menjadi mirip untanya Dalam keadaan sehat walafiat Gemuk dan penuh susunya Kemudian Dia atau Dajjal mendatangi seseorang Yang ditinggal mati Oleh saudara dan ayahnya Lalu berkata kepadanya Seandainya aku hidupkan ayahmu Dan saudaramu itu Apakah kamu mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Orang itu menjawab Iya Maka setan-setan menjelma menyerupai ayah dan saudaranya Asma lalu mengatakan Kemudian Rasulullah Muhammad SAW keluar karena ada keperluan Sedangkan hati para hadirin sangat tergetar oleh sabda beliau Setelah beliau kembali Aku berkata kepada beliau Rasulullah Engkau telah membuat hati kami terenyuh Dengan kisah tentang Dajjal Lalu beliau berujar Kalau dia muncul sementara aku masih hidup Akulah yang melawannya Dan jika dia muncul ketika aku sudah meninggal Allah lah yang sematanya akan memelihara semua orang yang beriman Asma berkata Rasulullah Kami membuat adonan tepung Tapi kami tidak memanggangnya menjadi roti Kecuali jika kami lapar Bagaimana dengan kau mukminin pada masa itu? Rasulullah menjawab Mereka akan cukup kenyang dengan apa yang cukup bagi penghuni langit Yaitu membaca tasbih dan takdis Hadis riwayat Ahmad Dari hadis tersebut Bisa diketahui Bahwasannya Allah SWT Menadirkan agar hujan tak turun Dan pepohonan tidak berbuah Sehingga bencana kelaparan pun Terjadi menjelang keluarnya Dajjal Bila cobaan tersebut terjadi Rasulullah Muhammad SAW Mengumumkakan Bahwa tasbih dan takdis Atau mensucikan Allah SWT Adalah makanan serta minuman bagi orang yang beriman Menukil kitab Al-Masih Al-Muntazhar Wanihaya Al-Alam Karya Abdul Wahab Abdussalam Tawilah Dan diterjemahkan oleh Subhanur Dalam hadis lainnya Juga dikatakan Bahwa makanan orang mu'min saat Dajjal muncul Yakni yang pertama tasbih Yang kedua tahmid Yang ketiga takbir Yang keempat tahlil Yang kelima takdis Sebagaimana Aisyah meruayatkan Bahwa Nabi Muhammad SAW Menyebutkan kelaparan akan terjadi di depan Dajjal Sebelum Dajjal keluar Mereka bertanya Harta apa yang paling baik ketika itu Beliau menjawab Anak kuat yang dapat memberi minum kepada keluarganya Sedangkan makanan tidak ada Lalu mereka bertanya lagi Apa makanan kaum mu'minin ketika itu Nabi menjawab Tasbih, takbir, dan tahlil Aisyah berkata Lalu dimana bangsa Arab ketika itu Beliau menjawab Arab pada waktu itu Amat sedikit Hadis riwayat amat Juga hadis dari Hasan Rasulullah Muhammad SAW bersabda Makanan kaum mu'minin pada hari itu adalah Tasbih, tahmid, tahlil, takdis, dan takbir Hadis riwayat no'em bin Ahmad Pada saat kondisi manusia sudah rapuh imannya Dajjal akan datang Dan membuat kesesatan yang lebih besar Dajjal turun menjelang kiamat Dengan kelebihan dapat mengaburkan iman seseorang Rasulullah SAW bersabda Tidak ada ujian di muka bumi Sejak Allah ciptakan Adam Yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal Dan sungguh Setiap Allah mengutus seorang Nabi Pasti dia akan mengingat umatnya dari bahaya Dajjal Hadis riwayat ibn Majah Namun bagaimanakah dengan pengikut Dajjal Betapa menakutkannya ketika Dajjal akan turun Karena pada saat itu Umat manusia tengah mengalami musim kemarau panjang Sehingga umat muslim kelimpungan menahan haus dan lapar Karena tidak ada makanan yang bisa dimakan Dan mereka harus menahan lapar selama berhari-hari Makanan manusia pada saat itu Adalah apa yang dilakukan oleh para malaikat Yakni membaca tasbih, talil, istighfar Sedangkan orang kafir dan mereka yang imannya rendah Akan meminta kepada Dajjal Karena inilah Rasulullah SAW menyebut Bahwa fitnah Dajjal sebagai ujian terbesar Bagi kehidupan orang beriman Diambil dari buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj Majuj Karya Lilik Agus Saputro Rasulullah SAW menyebut fitnah Dajjal Sebagai ujian terbesar bagi kehidupan orang beriman Sosok Dajjal bagi orang yang beriman Adalah musuh terberat Dan tidak mudah untuk ditaklukkan begitu saja Dajjal bukan sebuah hawa nafsu Tapi Dajjal adalah wujud manusia yang ditakdirkan Allah SWT Memiliki kelebihan untuk mengaburkan keimanan seseorang Sebagaimana hadis yang diruatkan oleh Abu Humamah Bahwa Rasulullah telah bersabda yang artinya Tidak ada ujian di muka bumi ini Sejak Allah ciptakan Adam Yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal Dan sungguh Setiap Allah memutuskan seorang Nabi Pasti dia akan mengingat umatnya dari bahaya Dajjal Hadis diruat Ibn Majah Diruatkan dari Imam Bukhari Dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda Jika salah seorang dari kalian tersaud Maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah Dari empat hal dengan mengucapkan Ya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepada mu Dari azab jahannam Azab kubur Fitnah cobaan kehidupan Dan kematian Dari keburukan fitnah Ad Dajjal Hadis diruat Bukhari Muslim Mengapa Dajjal disebut sebagai Fitnah terbesar Bagi seorang mu'min Sebab pada dasarnya Dajjal adalah memiliki daya rusak Yang membahayakan keberadaan seseorang Di hari akhir kelak Dalam beberapa hadis Telah menjelaskan Bahwa Dajjal tidak membantai seorang Muslim Secara fisik Akan tetapi Dia menyesatkan orang Muslim Agar menjadi pengikutnya Ada beberapa hadis yang menyatakan Bahwa Dajjal lebih fokus menyesatkan umat Muslim Daripada membantainya Di antaranya Yaitu yang pertama Dajjal muncul di tengah manusia Ia menyebarkan pemikiran yang menyimpang Kepada umat manusia Otak manusia dibuat kalang kabut Untuk mempercayai kekuatannya Sebagaimana Rasulullah SAW Telah bersabda Yang artinya Jika saat Dajjal muncul Dan aku atau Rasulullah Muhammad SAW Masih bersama kalian Maka akulah yang akan melindungi kalian darinya Allah SWT adalah pelindungku Dan setiap Muslim Hadis riwayat Ahmad dan Muslim Masuk hadis tadi Yakni Rasulullah bersabda Bahwa orang yang beriman akan tetap berada di lindungannya Sedangkan kemarau berkepanjangan Dan seseorang terserang haus dan lapar Maka Allah SWT akan tetap membantunya Sehingga tidak ada ketakutan bagi seseorang yang tetap menjaga keimanannya Dengan melafalkan istighfar, tahmid, takbir, dan bacaan lainnya Maka Allah SWT mengangkat rasa lapar Dan haus dalam diri umat Muslim Yang kedua Dajjal melarang pengikutnya Untuk membunuh siapapun tanpa seizinya Hal ini termasuk ancaman yang sangat menakutkan Bagi seorang Muslim Dajjal ketika berhadapan dengan seorang yang beriman Tidak serta merta langsung membunuhnya Tetapi dia menggunakan tipu muslihat Agar orang beriman tersebut Goyah kemudian mengikuti dirinya Dajjal mempersingkatkan kepada pengikutnya Untuk tidak gegabah membunuh Sebab yang memberi hak membunuh adalah Dajjal sendiri Pengikut hanya menjalankan perintah dari Dajjal Dalam hadis yang diruatkan oleh Abu Syed Al-Qudri R.A Bahwa Rasulullah Muhammad SAW Bersabda yang artinya Dajjal keluar Lalu datanglah seorang Mumin untuk menemui Dajjal Namun dia tertangkap oleh para penjaga kediaman Dajjal Sehingga penjaga tersebut Menanyakan kepada seorang Mumin Kamu mau kemana? Kemudian orang menimpali Aku mau menemui makhluk yang sudah keluar itu Atau Dajjal Jawab Mumin tersebut Apakah kamu belum beriman kepada Rob kami? Tanya penjaga kepada orang Mumin Rob kami tidaklah samar Ungkap Mumin Tiba-tiba dari sudut yang jauh Ada yang mengungkapkan Bunuh saja dia Sebagian menghalangi Bukankah Rob kita atau Dajjal melarang kalian Untuk membunuh siapapun tanpa seizinya Dan pada akhirnya Mereka membawa orang itu tetap menghadap Dajjal Hadis riwayat muslim Dari hadis tersebut Sebenarnya masih ada kelanjutannya Yakni atas izin Dajjal Akhirnya orang Mumin diajak menemui Dajjal Pada akhirnya Orang Mumin berdebat panjang dengan Dajjal Dan Dajjal yang kalah Tanpa sepengetahuan orang banyak Orang Mumin tersebut dimasukkan dalam neraka Dajjal Hingga lenyap sudah sosok orang Mumin dihadapan Dajjal Seseorang yang memiliki keimanan kuat Maka dia lebih memilih mati bersama imannya Daripada hidup tanpa keimanan Namun Dajjal memiliki seribu cara Untuk menggerus keimanan tersebut Salah satunya Dengan cara memperlihatkan kekuatannya Yang tidak bisa dimiliki orang-orang biasa Yang ketiga Dajjal tetap memberi kesempatan hidup Kepada orang yang tidak ingin mengikutinya Tetapi dalam hidup orang tersebut Selalu dibuat sengsara Mereka disiksa dengan cara tidak diberi makan dan minum Sedangkan di luar banyak pengikutnya Yang makan melalui sumber daya alam Dan mampu menikmati secara bersama-sama Sebagaimana An-Nawas bin Sama'an Bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Dajjal mendatangi suatu kaum Lalu mengajak mereka Dan mereka pun beriman dan menerima ajakan Dajjal Lalu dia perintahkan langit hingga turunlah hujan Dan dia perintahkan bumi hingga tumbuh banyak tanaman Sehingga mereka menggiring pulang binatang ternak mereka Dalam keadaan puruk besar Penuh dengan susu kambingnya besar Serta perut mereka gemuk atau karena kenyang Kemudian Dajjal mendatangi kaum yang lain Dia mendakwahi mereka Namun mereka menolak ajakan Dajjal Dajjal pun meninggalkan mereka dalam kondisi mereka serba kekurangan Tidak memiliki harta apapun Kemudian dia melewati tempat reruntuhan Dan memerintahkan ke tanah itu Keluarkan semua simpanan hartamu Tiba-tiba harta simpanan di tanah itu semua mengikuti Dajjal Serta lebih jantan mengikuti ratunya Hadis Rewat Ahmad dan Muslim Keempat Dajjal memberikan tipu daya untuk melabui orang Agar mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan Allah SWT telah menetapkan Bahwa kedatangan Dajjal Tidak hanya sebagai manusia biasa Tetapi diberi oleh Allah SWT sebuah kekuatan Tetapi dia menggunakan dengan cara keburukan Dia menginginkan semua orang tersesat Hingga kelak menghuni neraka bersamanya Kekuatan Dajjal ini Antara lain mampu memerintahkan hujan Dan awan untuk menembuhkan tanaman Sehingga barang siapa yang mengikuti Dajjal Sangat menikmati kemakmuran Dajjal juga memiliki surga Dan neraka bagi yang mau mengikutinya Dia memperlihatkan surga kepada mereka Yang mau menjadi pengikutnya Dan dia akan menjerumuskan ke neraka Bagi mereka yang selalu membantah ajakannya Dajjal juga mampu mengeluarkan harta secara tiba-tiba Kelak banyak orang akan terkejut Melihat kehebatan yang dimiliki olehnya Walaupun harta tersebut Tidak tahu asalnya dari mana Akan tetapi Dajjal mampu mendatangkannya Hal inilah yang membuat banyak orang Akan terhasut olehnya Tetapi ada sudut pandang lain Yang menceritakan Bahwa kehebatan Dajjal tersebut Bukan murni dari Allah SWT Dia hanya diberikan kelicikan Yang mampu mengelabui banyak orang Harta tersebut sebenarnya dari penduduk lain Yang ia curi dengan bantuan setan Kemudian Dia persembahkan kepada orang-orang yang beriman Agar mereka dapat tergiur Dan mau mengakui kehebatan Dajjal Selain itu tentang neraka dan surga Sebenarnya itu hanyalah fiktif Dia tidak mampu dan tidak memilih kelebihan menciptakan surga dan neraka Hanya saja dia membuat tipu daya dengan cara menciptakan surga dan neraka dengan versinya sendiri Dengan begitu orang akan terkagum olehnya Dan menganggap bahwa dirinya lah yang patut disembah Dalam hadis yang diruatkan oleh Abu Humamah Al-Bahili Bahwa Rasulullah Muhammad SAW Telah bersabda Yang artinya Di antara fitnah Dajjal Dia menawarkan seorang Arab badui Renungkan Sekiranya aku bisa membangkitkan ayah ibumu yang telah mati Apakah kamu akan bersaksi Bahwa aku adalah robmu Laki-laki Arab tersebut menjawab Iya Kemudian muncullah dua setan yang menjelmau di hadapannya Dalam bentuk ayah dan ibunya Keduanya berpesan Wahai anakku Ikutilah dia Sesungguhnya dia adalah robmu Hadis Riwayat Ibnu Majah Kutipan hadis tadi Adalah sebagaimana yang telah dijelaskan Oleh K.H.H.M. Ash'ari Dalam karyanya Risalah Aswajah Dalam kitab tersebut menjelaskan Bahwa kelak di hari kiamat Akan ada tipu daya Yang sangat menakutkan bagi kaum muslimin Mereka dipertemukan dengan Dajjal Yang mengaku sebagai Tuhan Dia mampu menghidupkan keluarga yang sudah mati Padahal orang tersebut Cilemaan dari syaitan Yang menyamar sebagai manusia Setan akan memberi nasihat Kepada kaum muslimin Yang sekiranya mau melepaskan iman Kemudian menyembah Dajjal Dengan begitu Banyak sekali dari golongan orang yang imannya setengah-setengah Akan terjerumus ke dalam kekufuran Padahal Allah SWT Telah menjanjikan Barang siapa yang berbuat kufur Dan mengingkari kenikmatan Allah SWT Nisaya siksanya amat pedih Ketika Dajjal telah terlepas Dari belenggu yang tingginya 10 zirok Ia keluar dan berbaur dengan masyarakat Layaknya orang soleh Dan mengajak kebaikan kepada masyarakat setempat Dan banyak orang yang mengikuti ajakannya Hingga pada akhirnya Dia menyatakan diri Bahwa dirinya lah sosok nabi akhir zaman Dengan begitu Secara berangsur-angsur banyak orang yang meninggalkan keimanannya Hingga perjalanan dikholah Antara Irak dan Syiam Dajjal kemudian mengaku menjadi Tuhan Dari pengikut bangsa Yahudi Tentu langsung mengakuinya Tapi Tidak dengan orang yang beriman Dia tetap memiliki pendirian Bahwa Tuhannya hanya satu Yakni Allah SWT Lantas apa saja fitnah yang muncul Saat kedatangan Dajjal Memahami apa itu fitnah Dajjal Dan bentuknya menjadi salah satu cara untuk menghindarinya Mendekati akhir zaman Tanda-tanda kiamat mulai bermunculan satu persatu Dimana Kemunculan Dajjal menjadi salah satu tanda Akan datangnya hari akhir Dajjal akan datang bersama dengan fitnah Yang membuat umat manusia terombang ambing Fitnah Dajjal akan menjadi fitnah terbesar Yang muncul di alam semesta ini Sejak Allah menciptakan Adam Hingga hari kiamat dimulai dan datang Ini karena gajaiban besar Yang akan Allah ciptakan bersamanya Yang akan memukau pikiran umat manusia Dan membuat mereka takjub Serta tersesat dalam fitnah Dajjal Beberapa bentuk dari fitnah Dajjal ini Telah dijelaskan dalam sejumlah hadis Maupun ayat Al-Quran Yang mana menerangkan Seberapa besarnya fitnah Dajjal ini Hingga mampu menyesatkan banyak umat manusia Yang tidak kuat imannya Untuk memeranginya Memahami apa itu fitnah Dajjal Dan bentuknya menjadi hal yang patut untuk dilakukan Lantas Apa itu fitnah Dajjal Dan siapakah Dajjal Dajjal adalah nabi palsu Dan pedusta yang akan menyesatkan manusia Dia adalah mesias Kesesatan yang akan menggoda manusia Melalui tanda-tanda Yang diberikan kepadanya Seperti menurunkan hujan Menghidupkan bumi Untuk menembuhkan tumbuh-tumbuhan Dan mujizat lainnya Akar Dajjal berarti mencampur Kata Dajjal Digunakan untuk mengertikan Hal-hal yang sengaja membingungkan Dan menjadi kabur dan ambigu Dajjal adalah orang yang berbicara dengan munafik Yang banyak berbohong Dan menipu banyak orang Kata Dajjal Menjadi gelar yang diberikan Kepada mesias palsu yang berbohong Bermata satu Dajjal disebut demikian Karena dia akan menyembunyikan kekafirannya Dari manusia Dengan berbohong kepada mereka Menimpu mereka Dan membingungkan mereka Dia akan menjadi seorang pemuda Dengan kulit kemerahan Pendek Dengan rambut keriting tebal Dahi lebar Dan dada lebar Mata kiri buta atau cacat Mata ini tidak akan menonjol atau cekung Dan akan terlihat seperti buah anggur yang mengapung Mata kirinya Akan ditutupi dengan sepotong daging tebal Yang tumbuh di ujung matanya Tertulis di antara matanya adalah Kaf-fa-ro Dalam huruf Arab yang terpisah Atau kafir Dengan huruf-huruf yang digabungkan Ini akan dibaca oleh setiap muslim Terpelajar atau buta huruf Dia akan mandul Tanpa anak yang lahir darinya Dirwayatkan Dari Ubadah Ibn Al-Samit Semoga Allah meridaui beliau Bahwa Rasulullah Muhammad SAW berkata Saya telah memberitahu Anda Begitu banyak tentang Dajjal Sehingga saya khawatir Anda tidak akan mengerti Dajjal akan menjadi pria pendek Berjari merpati Dengan rambut keriting Dia akan bermata satu Dengan matanya tidak menonjol atau cekung Jika kamu bingung tentang dia Maka ingatlah Bahwa Tuhanmu tidak bermata satu Ketika munculnya Dajjal Sahabat beriman Yang dirahmati Allah SWT Dajjal akan muncul dari arah timur Dari Kurasan Dari kalangan Yahudi Isfahan Dia kemudian akan melakukan perjalanan ke seluruh bumi Dan tidak akan meninggalkan kota Tanpa memasukinya selain Mekah Dan Madinah Yang tidak akan bisa dia masuki Karena para malaikat menjaganya Nabi Muhammad SAW berkata tentang Dajjal Dia akan muncul dari arah laut Suriah Atau dari arah laut Yaman Tidak melainkan dari tumur Dan dia tidak menuju ke arah timur Apa itu fitnah Dajjal Dan bentuknya Fitnah Dajjal akan menjadi fitnah terbesar Sejak Allah menciptakan Adam Hingga kiamat dimulai Ini karena kejaiban besar Yang akan Allah ciptakan bersamanya Yang akan memuka pikiran orang Dan membuat mereka tajub Dirwayatkan Bahwa dia akan memiliki surga Dan neraka bersamanya Tetapi surganya akan menjadi nerakanya Dan nerakanya akan menjadi surganya Dia akan memiliki sungai air Dan pegunungan roti Dia akan memerintahkan langit Untuk menurunkan hujan Dan hujan akan turun Dan dia akan memerintahkan bumi Untuk menembuhkan tumbuh-tumbuhan Dan akan melakukannya Harta karun bumi akan mengikutinya Dan dia akan melakukan berjalanan dengan cepat Seperti awan yang digerakkan oleh angin Dan dia akan melakukan prestasi luar biasa lainnya Semua itu disebutkan dalam hadis Sohi Yang menerangkan bentuk-bentuk dari fitnah Dajjal Yang pertama Surga dan neraka bersamanya Budhaifah r.a. berkata Rasulullah Muhammad s.a.w. berkata Dajjal akan bermata satu Buta di mata kirinya Dan akan memiliki rambut tebal Dia akan memiliki surga dan neraka bersamanya Tetapi surganya akan menjadi neraka Dan nerakanya akan menjadi surga Yang kedua Membunuh satu jiwa Lalu menghidupkannya kembali Rasulullah Muhammad s.a.w. bersabda Keluarlah pada hari itu Seorang yang terbaik Atau di antara orang terbaik Dia berkata Aku bersaksi engkau adalah Dajjal Yang telah disampaikan kepada kami Oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. Dajjal berkata kepada pengikutnya Apa pendapat kalian Jika aku bunuh dia Dan aku hidupkan kembali Apakah kalian masih ragu kepada aku? Mereka berkata Tidak Maka Dajjal membunuhnya Dan menghidupkannya kembali Yang ketiga Bersamanya air Sungai dan gunung roti Dari Uqba bin Amr r.a Aku mendengar Rasulullah Muhammad s.a.w. Berkata tentang Dajjal Sungguh Dajjal akan keluar Dan bersamanya ada air dan api Apa yang dilihat manusia air Sebenarnya adalah api yang membakar Apa yang dilihat manusia api Sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya Hendaknya memilih yang dilihatnya api Karena itu adalah air yang segar yang baik Udaifah r.a Semoga Allah meridui dia Berkata Rasulullah Muhammad s.a.w. Aku tahu Apa yang akan dibawa Dajjal bersamanya Dia akan memiliki dua sungai yang mengalir Yang satu jelas terlihat seperti air Dan yang lainnya jelas terlihat seperti nyala api Jika salah seorang dari kalian melihat hal itu Hendaklah dia memilih sungai yang menyerupai api Kemudian tutup matanya Dan tundukkan kepalanya dan minum darinya Karena airnya akan menjadi dingin Yang keempat Menurunkan hujan Anawas bin Sam'an r.a Rasulullah Muhammad s.a.w. bersabda Dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka Mereka pun beriman kepadanya Menerima dakwanya Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan Dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman Yang kelima Harta benda akan mengikutinya Rasulullah Muhammad s.a.w. bersabda Dia mendatangi rerun Tuhan dan berkata Keluarkanlah perpendaharaanmu Maka keluarlah perpendaharaannya mengikuti Dajjal Seperti sekelompok lebah Sahabat beriman Yang dirahmati Allah s.w.t Perlindungan dari fitnah Dajjal Nabi Muhammad s.a.w. telah mengajarkan umatnya Tentang apa yang akan melindungi mereka Dari fitnah Mesias palsu Atau Al-Masih al-Dajjal Dia meninggalkan umatnya di jalan yang jelas Dan tidak ada yang menyimpang darinya Kecuali orang yang ditakdirkannya Dia tidak meninggalkan kebaikan apapun Tanpa menunjukkannya kepada umatnya Atau keburukan apapun Tanpa memberingatkan mereka untuk tidak melakukannya Di antara hal-hal yang dia peringatkan kepada kita Adalah fitnah Dajjal Karena itu adalah fitnah terbesar Yang akan dihadapi umat hingga kiamat tiba Setiap nabi Memperingatkan umatnya terhadap Dajjal Bermata satu Tetapi Rasulullah Muhammad s.a.w.t Adalah satu-satunya nabi yang lebih Memperingatkan umatnya tentang dia Allah memberitahunya banyak sifat Dajjal Sehingga dia bisa memperingatkan umatnya Dajjal pasti akan muncul di antara umat ini Karena ini adalah umat terakhir Dan Rasulullah adalah penutup para nabi Berpegang pada Islam Memiliki iman yang benar Dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang terindah Yang tidak dimiliki oleh orang lain Orang harus tahu Bahwa Dajjal akan menjadi manusia yang akan makan dan minum Dan bahwa Allah jauh di atas itu Dajjal akan bermata satu Tetapi Allah tidak bermata satu Tidak ada yang bisa melihat Tuhannya sampai dia mati Tetapi Dajjal akan terlihat oleh semua orang Beriman dan kafir Ketika dia muncul Mencari pelindungan kepada Allah dan fitnah Dajjal Terutama dalam sholat atau sholat Abu Hurairah Semoga Allah meridoi beliau Berkata Rasulullah Muhammad s.a.w.t Ketika salah satu dari kalian mengatakan tasyahud Biarkan dia berlindung kepada Allah dari empat hal Dan katakan Menghafal surat Al-Kafi Maka kita harus menghafal surat Al-Kafi Salah satu alasan menghafal ayat-ayat ini adalah Untuk mencari perlindungan dari fitnah Dajjal Fitnanya akan menjadi yang terbesar Dan kita harus siap menghadapinya Nabi Muhammad s.a.w.t Memerintahkan Kita untuk melafalkan ayat pembuka surat Al-Kafi Melawan Dajjal Menurut beberapa laporan Ayat terakhir dari surat ini disebutkan Ini berarti membaca 10 ayat pertama Atau 10 ayat terakhir Al-Nawas ibn Sam'an Dimana dikatakan Siapapun diantara kamu melihatnya atau Dajjal Biarkan dia membacakan kepada ayat-ayat pembuka surat Al-Kafi Nabi Muhammad s.a.w.t Juga bersabda Siapapun yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kafi Akan dilindungi dari Dajjal Yaitu dari fitnanya Muslim berkata Subah berkata Dari ujung Al-Kafi Hamam berkata Dari awal Al-Kafi Al-Hawawi berkata Alasan untuk ini adalah Karena pada awal surat ini Disebutkan Keajaiban dan tanda-tanda Dan siapapun yang merenungkannya Tidak ada tertipu oleh fitnanya Dajjal Dan di akhir surat ini Allah berfirman Penafsiran artinya Maka apakah orang-orang kafir mengira Bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku sebagai awliya Atau tuan-tuan dan lain-lain selain aku Surat Al-Kafi Ayat 102 Inilah salah satu keistimewaan surat Al-Kafi Ada hadis yang menganjurkan untuk membacanya Terutama pada hari Jumat Tidak diragukan lagi Surat Al-Kafi memiliki makna yang besar Seperti kisah Al-Li Gua Kisah Musa dan Al-Kidir Kisah Zulkarnain Dan pembangunan bendungan untuk menahannya Yajud dan Majud Bukti kebangkitan Dan peniupan terompet Dan penjelasan orang-orang yang paling tersesat amalnya Yaitu orang-orang yang mengira dirinya mendapat petunjuk Padahal sebenarnya mereka sesat dan buta Nabi Muhammad SAW bersabda Siapapun yang mendengar tentang Dajjal Jauhkan dia darinya Karena seseorang akan datang kepadanya Dan berpikir bahwa dia mengatakannya sebenarnya Karena keajaiban yang dikirim bersamanya Abu Daud Doa dijauhkan dari fitnah Dajjal Yang pertama Allahumma ini auzubika min azabi jahannam Wa min azabi l'kobri Wa min finatil mahya wal mamati Wa min syari fitnatil masihi Dajjal Ya artinya Ya Allah Sesungguhnya Aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam Dari siksa kubur Dari fitnah kehidupan dan kematian Serta dari kejahatan fitnah al-masih Dajjal Hadis riwayat muslim Yang versi kedua Ya artinya Ya Allah Berilah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia Dan kebaikan di akhirat Dan lindungilah kami dari siksaan api neraka Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan doa Agar terhindar dari fitnah Dajjal Doa ini termuat dalam hadis yang dikeluarkan oleh imam Bukhari dan muslim Wallahualam bisoab Sekian video kali ini Kurang lebihnya Kami mohon dimaafkan Yang benar Datanya dari Allah SWT Kilau foto keliru Datanya dari saya pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh